Jadi short wheelbase tapi isinya bisa 16 orang Tuh Ya masih di delernya Isuzu Balikpapan Astra Isuzu Balikpapan Di belakang saya ada microbeast yang short Atau yang pendek nih mobil Belum pernah saya ulas yang pendek ya Jadi mungil unyu-unyu ya Mungkin bisa menjadi pilihan Nanti ada harganya saya sertakan di deskripsi lagi Karena ini udah sore Jadi saya melakukan review ini agak cepat dikit Nanti saya sertakan semuanya ya Ikuti terus vlog saya Sampai selesai Ya oke saya sudah di depannya ini Jadi microbus yang unyu-unyu atau kecil Tuh ini kecil banget Atau pendek banget ya Short wheelbase Mungkin setara pendeknya kayak apa ya Kalau semacam ini Ini yang panjang Ini yang long Hampir 6 meteran Tapi ini sekitar Ini sekitar masuk di 3,5 meter atau 4 meter Nanti saya cari speknya lagi Saya tulis di deskripsi ya Ini kebetulan karoseri dari New Armada New Armada Tuh ini New Armada Elef Dengan desain lampunya Sih cakep ya Mungkin kebetulan ini Pesenan dari perusahaan Kalau disini tuh Pesenan dari perusahaan Batubara gitu deh Side-side Batubara gitu Mining lah Buat antar jemput karyawan Kebanyakan gitu Kalau disini Nah disini kan banyak Tambang Batubara tuh Tingginya nih Sebentar Kita kira-kira ya Tingginya ini Sekitar 2 Iya kurang lebih 2,2 meter aja Atau Kurang lebih Di atas 2 meter Ya Kalau saya salah Mohon koreksi di bawah Untuk lampu Ya Sebenarnya ini lampu fog lamp Untuk belakang aja sih Fog lamp belakang ya Ini Asli nyala Bukan Semacam Mata kucing Atau spotlight ya Ini nyala Bener ada Ininya LED Lebih manis Dibuka gak ya Belakang Bisa apa Di kunci gak ya Oh iya Oh bisa dibuka nih Tuh Nanti kita lihat Ini berapa seat Kita lihat di belakang sini Dan ini Dan ini untuk Nyimpen bagasinya Agak lumayan Cuman Sepertinya Tidak Tidak banyak ya Coba ya Ini paling buat Ganti-ganti Roda ya Ya seperti itu ya Setangnya ganti roda Kalau gak salah ya Dan ini mati Ini Fix 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 Tidak bisa dirubah Jadi yang bawa Tas-tas kecil Atau Bag itu Mungkin Masuk ke bawah Lantainya bagus loh Ini blue drill Karpetnya bagus Kayaknya finishingnya Semuanya bagus Di dalam Kita ke dalam Sebelum ke dalam Kita coba lihat Kabin di Supirnya nih Si Ya sama seperti NLR pada Umumnya Ini NLR 55B Ya Saya sampai lupa nyebutin nih Joknya Joknya ini apa Fabric Ya Fabric Tapi Fabricnya Empuk ya Artinya Bahannya bagus Lebih Lebih Adem di kulit Atau di baju Seperti itu ya Tuh Ini ada pelatnya Berarti udah dipesan Sama customer nih Udah ada Udah tinggal diambil aja nih Berhubung-belum diambil Kita review Kondisinya Seperti ini Dan Ya Posisinya Seperti ini Cluster-clusternya Isuzu Elop Dan AC Sudah Customnya Seperti ini Agak rapi Tuh customnya Sepertinya Denso Cuman Agak beda Dan agak rapi Saya naik Tuh Agak rapi Penempatannya Disini Biasanya kan ada Disini Ada dimana Kalau ini rapi banget nih Cluster-nya disini Tuh Temperatur Dan Bla-blanya Ini tempat penyimpanan Kita ke belakang Oke Setuju ya Kita ke belakang Tuh atasnya bagus Dan Kita udah Nyampe Di belakang nih Ini hati-hati Bukanya Jangan sampai Kena nyenggol Aduh sayang Bahaya Nanti Kalau Nyenggol Ini Ya ini Buat nyimpan Sesuatu juga Apa ini Fuse ya Ya perangkatnya Ini ya Perangkat kelistrikan Sini Tuh Saya naik Wah ini Udah mewah nih Ada lampunya Tuh Pijakannya nih Dua gini Bagus loh Nilar Mada ini Trimnya juga Bikinnya tuh Rapi gitu Tuh Rapi ya Untuk kacanya ini Tuh Timbul Wow Cakep Saya naik Mulai dari atasnya dulu nih Agak gelap dikit ya Itu sudah ada Illumination Lednya Kemudian ini Atasnya Bahan keras Saya lebih suka Bahan keras gini Jadi gak banyak Debu yang nempel Gampang dibersihin Kemudian Ya Lampu di setiap Ini gak ada ya Cuman ini AC-AC doang Di setiap Plaster Pojok sana Ada speaker Nanti coba kita kesana Kalau sempat nih ya Itu trimnya Bagus Ada chargernya Juga tuh Untuk penyimpanan Sini gak ada Ini untuk Ngecek mesin Di sebelah sini Ini pembatasnya Bahannya Sweat ya Hampir saya nyebut Silhouette Bahannya sweat Tuh Dari belakang Untuk ngeliat Lebih enak Gini 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 Sip Ini udah Kemudian Kita hitung Bangkunya Oke kita hitung Bangkunya Sama-sama kita hitung deh Ya Satu Dua Tiga Empat Belakang Habis itu Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Ya Enam belas Sampai sini Lumayan loh Jadi Short wheelbase Tapi isinya bisa Enam belas orang Tuh Untuk Faktor Kelegaan Tuh Pelan-pelan ya Ya Lumayan lega Walaupun Tidak bisa Digeser-geser ya Sampai sini Lega Dan jalannya Kayak gini Tuh Jalannya gini Lumayan kok Gini lega Gini lega Lumayan loh Sampai belakang pun Coba ya Lega Tuh Speakernya ada disitu Kiri kanan Dan AC sampai sini aja Tapi lumayan Gak apa-apa Lampu cuman Illumination light aja Tapi belum saya coba Nyalakan Mungkin agak Buru-buru ya Karena ini Udah sore Ini mau tutup Gelernya Oke Untuk layout Jalanannya begini Dari belakang situ Kesini Kesini Nah kesini nih Udah keluar nih Sekalian saya Tutup Pamit pulang ntar Nah Yang tadi jendelanya Seperti ini Wow Short wheelbase Jadi Judulnya Pendek Tapi banyak Tuh Pendek Tapi isinya banyak Dimana menarik Harganya Saya sebutkan Nanti di deskripsi Tantai di layar Disini juga ada Saya nanya dulu Sama salesnya Salesnya udah pulang Soalnya Tingginya Seperti itu Kita lihat Untuk Outdoor AC Apakah ada Di atas atapnya Tuh Oh tidak ada Kemungkinan Tidak ada Ini Ya Ini NLR 55B RTI Terima kasih Sub indo by broth3rmax